Hai guys, berjumpa lagi bersama dengan saya di channel Irulin TV Orang-orang yang mendalami ilmu bela diri, mayoritas punya kekuatan fisik di atas rata-rata Nah, di antara ribuan atlet bela diri, tentu ada kemampuan yang lebih dahsyat Ya, biasanya disebut master gitu ya guys Kalau udah master, biasanya susah dilupakan Eh, susah dikalahkan maksudnya Tapi, ada kalanya orang yang punya gelar hebat tersebut bisa juga kok jatuh bahkan patah tulang Mereka kan juga manusia ya guys Tidak akan selalu menang Hanya saja ada beberapa manusia yang ngekunya master bela diri yang sok pamer kekuatan Eh, gak taunya malah mempermalukan diri sendiri Kalau kata anak jaman sekarang, speknya kentang kalau diajak tempur Biar gak ngakak sendirian, kali ini saya akan membahas Momen memalukan master bela diri versi Irulin TV Tapi sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian selalu update konten terbaru dan channel ini semakin berkembang Seperti biasa, kita intro dulu Intro Encok Dadakan Kemampuan seorang master bela diri diperoleh dari latihan yang tidak mudah Pastinya banyak sekali latihan yang dilakukan untuk bisa mahir banyak jurus Jadi, kemampuannya tidak diragukan Akan tetapi pada cuplikan video ini, ada seorang atlet bela diri yang sudah berusia cukup tua Hendak unjuk kebolehan nih guys Katanya sih, dia adalah master bela diri Nah, ketika tampil di sebuah acara televisi Beginilah aksinya saat lawan tanding menghampirinya Eh, ambruk Duh, encok ya kek Dari awal si kakek sudah terlihat siap menghadang badai Gak taunya malah encok dadakan Rencananya sih, mau ngangkat lawannya gitu Terus mau dibanting gitu ya guys Eh dah, gatot jadinya Sudah ya kek, pulang saja Jangan diterusin Nenek dan anak cucu ketar ketir tuh di rumah nungguin Mending mandiin burung atau nyiram bunga aja di kebun ya kek Sudah waktunya pensiun Master Pansos Kalau atlet yang nganggung-nganggung master ini diundang di sebuah acara talk show Dia diundang karena katanya punya kemampuan bela diri tingkat tinggi Ketika acara dimulai, presenternya pun meminta dia untuk menunjukkan skill bela diri pada penonton Dan lihatlah, apa yang dilakukannya Wah, katanya sih dia bisa bela diri kayak Bruce Lee Tapi penampilannya sama sekali tidak ada tanda-tanda yang relate dengan pengakuannya Dia mulai beraksi, cat-cat bergerak kesana kemari dengan percaya diri Sungguh tidak jelas itu gerakannya ya guys Si presenter dibuat bingung olehnya Dalam hati mungkin pembawa acaranya ngomel-ngomel Ini bapak niat Pansos apa ya? Sembari berusaha tampil seperti Bruce Lee Si master KW ini mengeluarkan suara-suara yang semakin membuat presenter kehabisan kata-kata Sesekali hanya berkata Ya, hmm, oke Dan manggut-manggut aja Yain aja lah nih bintang tamu Biar cepet kelar acaranya Digituin si atlet semakin pede Dahlah pulang aja pak, kelonan sama ayang Bela diri ngawur Gimana pemirsa? Masih betah yang mau ketawa? Oke, kita lanjut pada master bela diri yang satu ini Ada seorang pelatih yang videonya pernah viral Dikarenakan bisa menaklukkan murid-muridnya dengan gerakan seadanya Coba perhatikan cuplikan ini Gerakan yang dilakukannya sangat tidak lumrah di dunia persilatan ya guys Kayak mau pantau meme Sekilas juga kayak mau para gov di tiktok Entah gimana ceritanya ya Bertarung dengan jurus-jurus yang tidak jelas tersebut Dan mengantarkannya pada gelar master Ngadi-ngadi tuh Saya curiga Muridnya cuma acting tumbang dihajar gurunya Setuju gak? Nah tuh, lihat gayanya begitu Kecurigaan ini semakin menguat ketika tahu Kalau si master ditantang bertanding oleh master Wing Chun Bernama Pierre Flores asal Florida Namun sayang-sangguh sayang nih guys Dia menolaknya Katanya sih Karena tidak mau terlibat di ajang pertandingan yang tidak penting Hmm Kalau menerima tantangan itu Jadinya pasti makin seru Apalagi kalau dia ternyata umdo Alias omong doang Dan kalah telak Kehabisan tenaga dalam Biasanya orang yang punya kemampuan tenaga dalam Kekuatannya melebihi para petarung lainnya Levelnya sudah tinggi banget Karena latihannya juga lebih susah Bisa jadi harus melakukan pertapaan yang sangat panjang Kalau sudah punya tenaga dalam Tanpa menyentuh pun Lawan sudah bisa ditaklukan Keren ya Kalau bisa gitu Nah, ternyata ada nih guys Atlet bela diri yang punya kemampuan tersebut Tampak dalam video ini Dia dengan lihai mengalahkan lawannya Hanya dengan gerakan tangan tanpa sentuhan Atau hanya dengan sedikit sentuhan saja Lawannya bisa ambruk Impressive Hehehe Saya jadi pengen juga punya kekuatan begitu Biar gebetan kelepek-kelepek gitu ya Lalu Bagaimana aksi dia ketika bertanding dengan petarung MMA Hmm Jangan ditanya guys Tumbang Padahal Saya sudah semangat nontonnya Lah ternyata Hasilnya gak kayak di video sebelumnya Mungkin tenaga dalamnya Udah habis kali ya guys Charger mana chari chat Atraksi gagal Momen memalukan yang dilakukan master bela diri berikutnya Adalah saat Sudarsana Desa Praya beraksi di atas panggung Ceritanya dia sedang ikut ajang semacam Indonesia mencari zakat Eh maksud saya Indonesia mencari bakat gitu ya guys Saat tiba gilirannya tampil Sejenak juri tercengang dengan kemampuannya yang kuat melawan benda-benda tajam Duduk di atas paku tanpa ekspresi ketakutan dan kesakitan Lalu abang Sudarsana semakin percaya diri untuk beraksi Kayaknya sih Mau menghancurkan genteng pake kepala Loh lah loh Kok ya dia malah cat tuh Ia tampak oleng tapi masih berusaha untuk menunjukkan kehebatannya nih guys Dengan badan yang terhuyung Sembari dituntun kemudian mencoba mematahkan lagi susunan genteng yang ada di depan Wadaw gagal maning gagal maning Juri jadi speechless Kali ini bukan karena takjub Melainkan karena merasa kena prank Sudahi bang Sudahi sebelum pingsan Pegulat sensitif Ada satu petarung MMA yang sangat antusias bertanding dengan atlet bela diri yang sok jago dan songong Namanya adalah Shishaudong Berkali-kali dia menantang para master bela diri palsu dari berbagai jenis bela diri Seperti yang ini nih Shishaudong melawan kakek-kakek yang merupakan seorang master kungfu Nyantai banget tuh begelot MMA saat bertarung Wih dih Dengan pembawaan yang tidak terlalu menggebu Shishaudong berhasil bikin master bodong babak belur Wush, hantam sana sini Di kesempatan yang lain Shishaudong juga pernah membuat remuk master wing chun palsu Yang bernama Ding Hao Si master ini gayanya selangit Tapi malah amit-amit saat berhadapan dengan Shishaudong Kehebatan Ding Hao langsung surut di hadapan pegulat MMA tersebut Katanya sih Ding Hao pernah melakukan pertandingan dengan menggunakan satu tangan saja dengan petarung lain Eh ternyata malah berakhir tumbang saat bertarung dengan Shishaudong Gimana nih guys apa pendapat kalian tentang master bela diri tadi yang sudah kita bahas Tulis di kolom komentar ya Oke itu dia momen memalukan master bela diri versi Irulin TV Jangan lupa tonton konten lainnya juga di channel ini Karena ada banyak banget konten seru yang sangat menghibur disini Dukung channel Irulin TV dengan cara like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian selalu update konten terbaru dan channel ini semakin berkembang Oke saya undur diri sampai jumpa di konten selanjutnya What did you boys do? We were jumping around and I went over the edge Wow Nana Ryan, you know what, David Does that look like you're coming over here? Woohoo, oh no That would have been awesome You are so lucky No, but I'm hurting us I don't look like out of her car I don't look like out of her car I don't look like out of her car Do you not have or you can't have Join us Woohoo No, that one's got to look like that Love you, Michael Love you, Michael Terima kasih.